Terima kasih telah menonton! Setengah buah kembang kol petik menurut kuntum, dan 4 buah keputaran potong. Aduk sampai setengah layu. Tambahkan 4 lembar cahisim dan 10 buah kapri siangi. Lalu aduk-aduk. Bubuhkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh kecap manis. Lalu aduk rata. Tuangkan 200 ml air, lalu biarkan mendidih dan masukkan larutan maizena, yang terbuat dari 2 sendok teh maizena, yang dilarutkan dengan 2 sendok teh air. Aduk sampai meletup-letup, lalu angkat. Panaskan 1 sendok makan minyak, lalu tumis 3 siung bawang putih yang sudah dimemarkan, setengah buah bawang bombay, dan 2 cm jahe yang sudah dimemarkan sampai harum. Masukkan 5 buah bakso sapi yang sudah dipotong menjadi 3 bagian, dan 10 buah telur puyuh rebus. Aduk rata. Tambahkan 100 gram wortel iris miring, 75 gram keputren potong panjang 2 bagian, lalu potong buah masing-masing, dan 4 buah jamur ryoko yang direndam dan diiris-iris. Tumis sampai setengah layu. Lalu masukkan sawi putih dan cahisin. Aduk sampai setengah matang. Masukkan 2 sendok teh kecap ikan, setengah sendok teh garam, 1,4 sendok teh merica bubuk, 1,4 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Aduk rata. Lalu tuang 500 ml air, rebus sampai mendidih. Tambahkan 2 batang daun bawang iris miring. Masak sampai matang. Kentalkan dengan larutan maizena yang berbuat dari 2 sendok makan air yang diaduk dengan 2 sendok makan tepung maizena. Masak sampai kental. Panaskan 2 sendok makan minyak. Tumis 3 bawang putih yang sudah dimemarkan, dan setengah buah bawang bombay diiris panjang sampai harum. Masukkan 3 buah otak-otak potong serong, 5 butir bakso ikan yang sudah dipotong, 100 gram kerang hijau kupas, dan 200 gram cemi potong dan bersihkan. Aduk hingga berubah warna. Tambahkan 2 buah wortel potong serong, 50 gram kapri yang sudah disiangi, 100 gram kol potong, 100 gram jamur kancing belah 2 bagian, 1 bongol kecil kembang kol yang dipotong perpuntun, 5 tangkai caisin potong, 150 gram sawi putih yang sudah dipotong, dan 1 buah jamur kuping sebul yang sudah dipotong. Aduk sampai setengah layu. Tambahkan 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kucap asing, 2 sendok teh saus tomat, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, dan 1,4 sendok teh merica bubuk, lalu aduk rata. Tuangkan 300 ml air, lalu biarkan mendidih. Masukkan larutan 1 sendok makan tepung sagu yang dilarutkan di dalam 2 sendok makan air. Aduk sampai meletup-letup, lalu tambahkan 1 sendok teh minyak wijen, dan 2 batang daun bawang iris serong. Aduk rata, kemudian biarkan sebentar. Capcai Tofu Tumis 3 siung bawang putih cincang halus, dan setengah buah bawang bombay potong-potong sampai harum dan mantan. Tambahkan 200 gram paha ayam filet potong kotak, aduk sampai berubah warna. Masukkan 150 gram jamur kalim potong, 2 buah tofu rasa udang yang sudah digoreng, aduk rata. Tambahkan 2 buah wortel potong, dan 1 buah brokoli potong per kuntung, aduk sampai setengah layu. Masukkan 100 gram chaisin, aduk sampai setengah layu. Bubuhi dengan 2 sendok teh kecap inggris, 2 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh garam, 1,4 sendok teh merica bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Aduk rata, tuang 200 ml air, biarkan sampai mendidih. Masukkan 2 sendok teh larutan maizena, tambahkan 1 batang daun bawang iris, dan 1 sendok teh minyak wijen. Aduk rata, angkat! Terima kasih telah menonton!